kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di materi HTML dan CSS pada bagian yang ke-17 kita masih mengerjakan project bagian yang ke-4 yaitu display product atau menampilkan dari produk toko online yang kita buat kita langsung ke materinya saja kita akan tambahkan data produk yang untuk produk 1, 2, 3, 4 jadi ada produk 1, 2, 3, 4 kita akan tambahkan di bawahnya ini sebelumnya saya sudah mendownload gambar untuk ditampilkan di dalam produk gambarnya ini ada HP kemudian ada laptop ini tablet sudah sebelumnya kemudian ada TV jadi ada HP, laptop, tablet, dan TV di dalam folder images ini ini indexnya kemudian ini folder imagesnya ada HP, laptop, ini ada logo ada tablet, dan ada TV kemudian kita bisa ke VS Code di dalam sini kita bisa lihat di dalam images itu ada HP ada laptop ada logo ada tablet ada TV pastikan ini sudah bisa dilihat di dalam VS Code ada di dalam folder images kita bisa kita tutup kita akan buat di dalam sini jadi kita akan atur untuk display ini dan produk ini kita ctrl S ini akan kita gunakan di dalam sini kita atur dulu yang display content kita akan buat H2 kemudian kita buat promo produk murah meriah kita ctrl S untuk simpan ctrl S kemudian kita bisa lihat hasil di dalam sini produk murah meriah untuk awal kita akan lihat menggunakan mobile di dalam sini ini sudah ada promo produk murah meriah kemudian di dalam produk kita akan tambahkan juga di dalam produk ini akan kita hapus nanti kita akan copy dari atasnya di dalam produk ini kita akan membuat yang pertama adalah image untuk meletakkan gambar kita bisa buat img kemudian foldernya images kita isi dengan hp untuk S di bawah image kita bikin rumah lagi untuk dot kita buat title title gini bahasa indonesia saja titel kita akan buat h2 kita isi dengan hp murah kemudian di bawah title kita bisa tambahkan sebuah deskripsi dot kita bikin rumah kita beri nama deskripsi di dalam deskripsi kita kasih p untuk paragraf kita bikin rumah supaya nanti kita gampang aturnya p kita kasih lorem kita ctrl s kita lihat kita tidak usah kasih terlalu banyak sampai sini saja ctrl s kemudian di bawah deskripsi kita kasih lagi satu rumah yaitu harga harga kita buat h2 kita kasih di dalam sini rp r nya besar p nya kecil kita isi dengan titik 2000 kita ctrl s kita akan lihat hasil di dalam sini nah ini ada promo produk murah ada hp dan ini harganya 200 kalau kita lihat di mobile ada promo produk murah ada hp hp murah ini lorem kemudian 2000 kita tinggal copy saja kalau sudah mulai dari produk konten produk konten sampai ke dalam sini kita bisa copy paste di bawahnya 1 2 3 oke ada 4 produknya kita mulai dari yang awal yaitu hp kemudian berikutnya di dalam sini images nya ini akan kita ganti garis miring kita ganti laptop berarti di dalam sini kita kasih laptop murah ctrl s kemudian harga kita biarkan yang satu lagi kita isi setelah laptop adalah tablet berarti di dalam sini kita isi dengan tablet murah ctrl s di dalam titelnya ini deskripsi nya tetap harga tetap berikutnya di yang keempat kita kasih garis miring kita kasih tv di dalam sini kita ganti dengan tv murah ctrl s sudah selesai kita bisa lihat di dalam layar yang mobile di dalam sini oke kita bisa lihat ini ini kita tutup kita perhatikan di dalam sini besar ada laptop murah kemudian tablet murah dan tv murah jadi ukurannya masih besar-besar di dalam sini ini hp laptop kemudian tablet dan tv sekarang kita akan atur css nya kita akan atur seperti biasa kita atur dulu untuk yang versi mobile kita atur yang untuk versi mobile kita akan pindah ke css di dalam sini kita akan buat produk jadi kita tandai kita kontrol garis miring untuk menandai mulai dari penggunaan produk kita atur dulu mulai dari yang paling atas yaitu di display display nya kita akan atur supaya ini ada jarak jadi kita akan atur rumah nya adalah display berarti kita buat dot display kita buat margin top kita isi dengan 2% ctrl s kita akan lihat hasil di dalam sini nah ini dia sudah ini kemudian kita buat text align center tac ctrl s kita akan lihat hasilnya nah ini dia sudah ke tengah kemudian kita kasih warna untuk font nya kita kasih color color kita kasih blue saja ctrl s nah ini dia sudah berubah color nya menjadi blue atau biru promo produk murah meriah berikutnya ini sudah kita set kemudian kita atur untuk gambarnya untuk kita atur gambarnya gambarnya kita akan atur ukuran supaya sama gambarnya itu ada di kelas image image jadi kita bisa atur di bawahnya dot image karena kita sudah siapkan rumahnya kita atur dia width nya di 200 bx kita ctrl s kita lihat hasilnya oke nah ini belum jalan kita cek hasil dari ini nah yang kita set adalah kelas image nya belum kita atur image nya berarti di dalam sini kita tambahkan img ctrl s kita akan lihat hasilnya nah ini ini dia sudah kecil kalau kurang besar kita bisa tambahkan di 250 bx ctrl s kita lihat yang versi mobile nya kemudian kalau sudah kita bisa buat dalam bentuk block db display block kemudian kita buat margin auto ctrl s kita akan lihat hasilnya nah ini dia sudah ada di tengah semua sudah ada di tengah semua dengan level 250 bx kemudian berikutnya adalah kita akan atur untuk tulisannya jadi tulisan tulisan yang ini kita akan atur supaya dia ada di tengah supaya dia ada di tengah di dalam sini kita akan atur adalah produk konten jadi produk konten ini bisa kita copy kita taruh dalam CSS kita mulai dengan titik ctrl V kita buat T A C text line center supaya dia ada di tengah nah ini dia sudah ada di tengah sekarang kita bisa atur untuk ukuran dari P P itu ada di dalam deskripsi kita akan buat perhatikan untuk P ini ada di dalam kelas deskripsi kita tulis . deskripsi kemudian P kita bisa atur font size-nya font size-nya misal 10 PX kita ctrl S kita akan lihat kalau terlalu kecil bisa kita naikkan ke 15 PX ctrl S nah ini seperti ini kita sudah bisa set kemudian kita buat produk konten kita kasih dia margin margin antara produk konten ini dengan yang satunya ada jarak kita bisa ngasih produk konten kita buat margin kita buat 10 PX kita ctrl S nah ini dia sudah ada jarak antara produk konten kalau misalnya kurang kita bisa tambahkan ke 20 PX ctrl S ini jadi jarak antar ininya sudah ada entar satu produk konten kan atasnya huruf atasnya gambar baru kemudian judul dan ini ini kemudian yang ini bisa kita turunkan untuk yang display display margin top bisa kita tambahkan di 3% ini untuk display jadi bisa kita notur nah ini sudah jadi untuk yang mobile sekarang kita akan pindah ke versi desktop jadi kalau kita lihat di dalam versi desktopnya dia akan tampil seperti ini kita akan set dia untuk ukuran desktop kita ke dalam sini kita akan buat di dalam sini add media kemudian buka kurung kurung kurang awal di dalam media ini kita isi dengan min tanda strip wi d th kita akan buat di 560 bx kemudian yang kita bisa set adalah ukuran dari display dan produk kita buat dot display kemudian koma dot produk produk kita akan atur supaya dia punya lebar width di 960 bx jadi ini dia akan mengikuti yang ada di atas sini width 960 bx kemudian kita atur juga nah ini margin nya auto display nya flex kita buat margin kita isi dengan auto kemudian display flex kita ctrl s kita akan lihat hasil di dalam sini nah ini dia sudah seperti ini teratur kemudian yang ini akan kita lakukan dari flex jadi di dalam sini display kita keluarkan saja supaya dia tidak ikut yang di sana kita atur untuk display di dalam sini dot display kita atur saja supaya width nya ada di 960 bx kita ctrl s kita akan lihat hasilnya ini kemudian yang display display kita buat t a c supaya dia ada di tengah text line center kita lihat hasilnya atau kita bisa hilangkan saja untuk pengaturan display di dalam sini nanti kita akan atur belakangan ini sudah di tengah sekarang kita akan atur jadi di dalam produk konten ini akan kita atur lebar dan tingginya produk konten itu berarti dia ada ada dalam sini produk konten itu isinya adalah image title deskripsi dan harga jadi kita ke pengaturan dari produk konten kita ke CSS nya kita akan buat di dalam sini kita menggunakan class dari produk konten bisa copy kemudian titik di dalam produk konten kita akan atur tingginya adalah 300px kita ctrl s supaya kita tahu kita bisa melihat menggunakan border border untuk melihat saja 1px solid kemudian kita kasih ctrl s kita akan lihat hasilnya nah ini ini masing-masing sudah ada ini jadi ini sudah di rumahnya untuk produk konten kita sudah dapatkan ini kemudian kita akan atur image nya kita akan atur image nya image nya itu ada di dalam kelas dari image kemudian img . image image kita akan atur dia punya height di 200px dan width di 200px kemudian kita bisa kasih border 1px kita buat solid red kita ctrl s atau kita ganti yang lain kita misalnya diganti dengan black ctrl s kita lihat hasilnya nah ini masing-masing gambar ini sudah sudah ada aromanya hitam ini kemudian kita bisa atur ini kan ini nya lebih besar jadi ap nya ini lebih besar kita bisa set supaya gambarnya ini kita kecilkan saja jadi kita kecilkan di dalam di dalam kita akan buat . image kemudian img seperti yang kita atur di atas dalam image kemudian img kita akan atur dia di width nya di 200px kita ctrl s kita akan lihat hasilnya nah ini dia lebih kecil ini kemudian kita atur supaya dia dalam bentuk block display block kemudian kita buat supaya dia ada di tengah menggunakan auto kemudian kita kasih nah kita ctrl s ini dia ada di tengah sudah di tengah sekarang bisa kita hilangkan gambar border nya ini kita bisa border ini untuk melihat saja ctrl s ctrl s kita bisa lihat hasil dalam sini nah ini dia sudah lebih rapi ini sudah rata laptop murah tablet murah kemudian tv murah berikutnya yang perlu kita atur adalah kita akan perbesar ini font dari ini kita bisa membuat di dalam sini dot display kemudian kita atur font size kita atur di 30 px kita ctrl s nah ini promo produk murah meriah kemudian di dalam sini ada hape murah ada laptop murah tablet murah dan tv murah kita akan cek lagi tampilannya kalau kita cek menggunakan versi mobile dia akan tampil seperti ini promo produk murah meriah nah ini hp murah laptop murah tablet murah kemudian tv murah ini ada harganya oke itu saja materi untuk display produk kita sudah belajar untuk menampilkan produk dalam bentuk seperti ini untuk layar desktop dan kita juga sudah belajar untuk menampilkan dalam bentuk mobile kita akan lanjut ke materi berikutnya dari pemprograman web untuk HTML dan CSS terima kasih terima kasih Terima kasih.